Halo Assalamualaikum, 6 bulan setelah dihujani sama Note 11 serisnya Infinix akhirnya mereka ngerilis juga Note 12 atau Note 12 ya dan sejauh ini baru ada 2 varian yaitu yang reguler dengan 2 pilihan storage 128 dan 256 serta varian VIV dengan storage 256GB dan punya fast charging 120W nah yang akan kita bahas hari ini adalah varian regulernya yang kira-kira highlight speknya itu dia punya layar Full HD Plus 6,67 inci dengan panel AMOLED 60Hz dan punya U-Notch ya di layarnya kemudian fingerprint scanner-nya ada di samping di tombol power punya frame lurus jadi desainnya kekinian yang ngerasanya itu jadi kombinasi dari keempat Note 11 seris ya frame lurus dan juga panel layarnya itu diambil dari Note 11 yang versi NFC dan jeroannya itu diambil dari Note 11 S sama Note 11 Pro sayangnya memang smartphone ini masih absen ya untuk urusan NFC tapi kabar baiknya sudah menggunakan Android 12 untuk chipset masih pakai Mediatek Helio G96 sepertinya masih ini terus ya yang dipakai untuk varian 4G-nya meski sudah ada hawar-hwar bakal ada smartphone Infinix yang pertama kali pakai Helio G99 jadi pelopor dan sejauh ini memang Infinix baru punya satu ya smartphone 5G yaitu 05G dengan chipset Dimensity 900 nah yang perlu kamu notice adalah smartphone ini punya loudspeaker ganda dan skor Antutu-nya 300 ribuan serta punya fitur Memphusion ya untuk virtual RAM hingga 5GB perlu dicatat juga bahwa Android 12 di XOS 10.6 rasanya masih belum stabil saya sering nemuin orientasi layarnya terkunci gitu ya jadi si Youtube misalkan saya pakai dalam kondisi landscape saya balikin ke posisi portrait aplikasinya sudah, sudah balik ke posisi portrait tapi videonya masih landscape dan terpotong kemudian somehow rasanya battery life juga tidak sehemat biasanya kalau buat gaming, status Infinix sebagai pawang Mediatek rasanya masih berlaku karena saya main 4-5 sesi PUBG Mobile di Livik hampir sejam ya berarti ya dikit banget kerasa hangatnya tergolong masih adem sih segitu dan 1 sesi penuh main PUBG sekitar 15-16 menit itu hanya makan baterai 4% gameplay juga lancar walaupun entah kenapa kalau udah one-on-one saya ngerasanya rada-rada berat ya rada telat FYI, saya selalu lumayan pakai Wi-Fi nah battery usage di XOS 10.6 ini agak susah dibaca ya saya kurang tahu nih total usagenya itu yang mana apakah phone idle saja cukup melambangkan total usagenya ataukah harus ditambahkan dulu antara phone idle dengan screen on time-nya tapi rasanya untuk ukuran smartphone dengan chipset yang bukan dari kelas atas banget masih pakai Wi-Fi terus makanya penggunaan juga masih casual dan punya baterai 5000 mAh rasanya nggak hemat-hemat banget ya dan kalau intens buat main gaming malah nggak bisa tembus 24 jam walau memang screen on time-nya lumayan banget ya antara 6-7 jam salah satu penyebab screen on time tinggi karena belakangan saya sering nonton podcast dan buat youtuban terasa sih baterainya itu lebih cepat turun ya dari ponsel lain misalkan kalau dibandingkan dengan Infinix Note 11 atau 11 Pro saya masih belum tahu apakah ini diakibatkan oleh Android 12 di XOS 10.6 yang belum optimal adanya memfusion atau virtual RAM ataukah karena AMOLED yang diunakan punya brightness yang tinggi ya sampai 1000 nits ini semua masih jadi tanda tanya cuma satu yang pasti unit yang saya pegang ini masih belum juga dapat update dimana security update-nya itu masih mentok di 5 Februari 2022 dan kalau ditanya saya akan lebih menyarankan teman-teman buat beli yang warna putih yang warna hitam ini kece tapi yang warna putih itu kelihatan lebih elegan gitu ya lebih gimana gitu liatnya lebih beda aja lebih kerasa mewah dan saya sarankan juga beli yang 256GB karena bedanya cuma 200 ribu dibandingkan yang 128 dan kalau ada yang tanya lebih baik mana ambil yang varian regular atau VIP sesuaikan sama budget tentu dan juga kamu harus perhatikan apakah memang pola pemakaian kamu butuh pengecasan secepat 120W karena meskipun lebih unggul dari refresh rate layar dan juga punch roll camera serta resolusi kamera yang lebih tinggi dan juga charging speednya varian yang VIP itu malah punya kapasitas baterai yang lebih kecil 10% tapi nanti ya lengkapnya seperti apa mana yang lebih baik masih nunggu antrian untuk pengujiannya yang jelas always on display di Note 12 varian regular ini tidak selalu always ternyata tidak selalu always maksudnya kalau mau muncul si ambience displaynya itu harus di tap ya atau diangkat dari meja entah kenapa seperti ini masih apakah takut makin boros penggunaan baterainya atau ada apa sepertinya Infinix lebih fokus di chipset dan juga baterai dengan penambahan fungsi-fungsi entertainment antara lain layar yang sudah amoleh dan juga loudspeaker ganda loudspeakernya lumayan walau tidak simetris menurut saya ini usable menuju enjoyable ya buat streaming konten lalu apakah kameranya dilupakan karena 3 kamera ada kan di belakang tapi malah nggak punya ultrawide nggak bisa makro juga cuma bisa portrait dan juga perekaman video tanpa mode stabilisasi apakah ini artinya dia pakai gyroscope-nya software saya kurang tahu juga tapi sebetulnya kamera utamanya bagus sih buat foto buat level 2-3 jutaan ini keren mode malam juga membantu biar foto low light bisa dapat detail yang lebih tajam meski kadang image processingnya kurang natural ya tapi paling nggak ini sudah punya modal bagus karena sensor kameranya nampaknya mampu bekerja dengan baik kalau kamera depan sih ya biasa aja ya bagi saya mah rada kurang ya kadang redis kadang juga terlalu bright dan anggaplah ini bukan hape selfie nah kalau ini contoh perekaman video indoor dengan Infinix Note 12 saya sampai lupa namanya kelihatan rada redis di layar semoga hasilnya nggak semerah ini ya kalau udah di layar laptop mungkin karena AMOLED-nya vivid banget tapi bisa jadi emang karakter kameranya gini juga ya kalau di indoor dimana cahaya udah mulai redup nih udah mau sore gimana silahkan disimak sekalian audionya ya stabilisasi gini aja sedikit aja komen full HD ya rasa shaky malah pas gak ken enak tendang lagi deh yang keras tuh kepaeri tendangnya meski sebagian orang bilang Helio G96 terus nih si Infinix ini bagi saya brand ini malah sedang menebar ancaman misal kita bandingkan sesama ponsel yang pakai Helio G96 cuma ada satu HP yang bisa jual lebih murah itu pun dia jual varian RAM 4GB dan storage 64GB dengan panel layar IPS brand lain yang menawarkan RAM storage dan panelnya yang setipe pada jual di atas 3 juta loh maksudnya gini netizen Indonesia itu kan sensitif banget ya soal spek versus harga mungkin cuma kalahnya sama netizen India dan Infinix bisa banget masuk ke segmen yang itu tuh dikasih prosesor yang bisa gaming Antutu lumayan besar layar AMOLED stereo speaker kemudian RAM dan storage nya juga besar di segmen harga yang banyak peminat dimana brand lain masih rada nanggung-nanggung kalau ngasih spek betul memang masih jadi tanda tanya buat masalah layanan purna jual serta dukungan pembaruan perangkat lunak nah ini harus banyak digali lagi dengan cara tanya-tanya atau berkecimpung di komunitasnya atau pengguna Infinix ya tapi buat saya yang mencoba smartphone Infinix terbaru dari tahun ke tahun improvementnya kerasa meski pilihan chipset yang digunakan terbatas tapi bisa banget jadi alternatif buat yang cari price to performance oke sampai jumpa di review Infinix Note 12 VIV 120W yang bagi saya jadi bukti keseriusan Infinix di segmen mid to low ini boleh subscribe thanks for watching dari kota simahi agung memitundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih